Fujian, yang sebelumnya diberitakan dalam konteks kontroversial atas perlakuan terhadap salah satu karyawannya, kini menunjukkan tindakan yang berbeda. Belum lama ini, beredar kabar mengenai rekaman percakapan yang mengindikasikan Fuji melakukan percakapan tak pantas terhadap seorang karyawan. Hal ini menuai kritik dari berbagai kalangan netizen, dengan kabar lain yang menyatakan keterlambatan pembayaran gaji kepada karyawan-karyawannya. Namun, dalam perkembangan terkini, Fuji berupaya menepis tudingan yang menyebutnya bersikap semena-mena sebagai seorang bos. Belakangan ini, Fuji merayakan ulang tahun salah satu karyawannya dengan cara yang tergolong istimewa. Fuji mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama Lucy, salah satu pegawai yang sedang merayakan ulang tahunnya. Selain memberikan kue ulang tahun, Fuji juga menyusun sebuah karangan uang yang disusun dengan rapi. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada tanggal 20 November 2023, Fuji menuliskan ucapan, spesial, untuk Lucy, sambil bercanda mengenai kontrak kerja Lucy yang masih tersisa selama 15 tahun lagi. Selamat ulang tahun Lucy, rajin, yah. Kontrak kerja masih sisa 15 tahun lagi. Semangat, tulis Fuji seraya bercanda di Instagramnya dilihat selasa, 21 November 2023. Tindakan tersebut kemudian dibagikan Fuji di media sosialnya, dengan menyematkan caption yang mengandung kesan penuh semangat. Ucapan netizen dalam tanggapan terhadap unggahan tersebut menunjukkan perubahan persepsi terhadap sikap Fuji terhadap karyawannya. Sebagian netizen mempertanyakan pandangan yang sebelumnya menuduh Fuji bersikap seenaknya terhadap karyawan-karyawan. Ada yang menyatakan bahwa karyawan yang bekerja dengan integritas dan dedikasi akan dihargai oleh bosnya. Dari unggahan ini, terlihat bahwa sikap Fuji kepada karyawannya tidak selalu berakhir dengan kontroversi. Hal ini dapat membuka pemahaman bahwa tindakan yang tampaknya negatif bisa berubah menjadi pengalaman yang lebih positif dan menggugah, serta memberikan kesempatan bagi bos untuk menunjukkan apresiasi kepada timnya, selain itu. Kabar Fuji buang muka dan tak menghiraukan mantan pacarnya, Tarik Halilintar, dalam acara pembukaan klinik Devia Linda pada Sabtu, 18 November 2023, turut terdengar ke telinga pakar ekspresi Kirdiputra. Menurut Kirdiputra, gestur tubuh Fuji tidak menunjukkan ekspresi salah tingkah saat bertemu Tarik Halilintar. Hal tersebut diutarakan Kirdiputra baru-baru ini. Buat saya, wajahnya sudah enggak ada ekspresi yang aneh-aneh, biasa aja. Sudah kayak orang yang salaman, terus habis itu sudah, tutur Kirdiputra. Selain itu, Kirdiputra juga menyoroti adegan Fuji menabrak Fadli Faisal selepas bersalaman dengan Aliah Masaid. Menurut Kirdiputra, Fuji tidak menunjukkan gelagat, grogi ataupun gugup setelah berinteraksi dengan Aliah Masaid. Ketika dia nabrak kakaknya di depannya, kalau diperhatikan kakaknya itu kan tiba-tiba masuk. Orang nabrak sah-sah aja. Itu bisa terjadi pada siapapun, ujar Kirdiputra. Oleh karena itu, Kirdiputra menegaskan jika anak bungsu Haji Faisal tersebut sudah move on dari Tarik Halilintar. Saya enggak lihat Fuji enggak nyaman, grogi, atau bahkan salting di depan mantannya. Buat saya, dia sudah move on, imbuh Kirdiputra. Cuplikan unggahan video analisis Kirdiputra ihwal ekspresi Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 676,5 ribu jumlah tayangan. Pakai jumpa di video selanjutnya. Pakai jumpa di video selanjutnya.